Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara kericuhan terjadi pasca sidang putusan perkara mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi saudara saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang usai difonis 10 tahun penjara. Para pendukung SYL yang hadir menghalangi wartawan yang hendak mewawancarai SYL. Akibatnya para wartawan yang telah mengambil tempat di depan ruang sidang pun terdorong hingga aksi saling dorong tidak bisa dihindari. Tidak hanya saling dorong saudara pendukung SYL juga mengejar seorang wartawan yang tengah bertugas. Bahkan pelaku juga menenggang dan memukul wartawan tersebut. Aksi kekerasan itu terhenti setelah pelaku dilerai sejumlah orang yang berada di lokasi. Dan akibat tindakan kekerasan yang dialami saat tugas peliputan. Korban didampingi beberapa rekan jurnalis serta membawa sejumlah dengan barang bukti. Melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke Mapolda, Metro Jaya. Korban mengatakan peristiwa terjadi saat SYL hendak keluar usai sidang putusan. Namun Ormas pendukung SYL langsung mendorong awak media yang meliput. Sehingga terjadi kisruh yang berujung pemukulan dan perusakan alat. Ya ada pemukulan sama penendangan dari masa dari SYL itu. Masa maksudnya Ormas pendukung. Ormas pendukung. Anak-anak TV yang lainnya juga minta buka jalan lah. Nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar dorong ya bikin chaos lah, bikin prusus suasana lah. Sementara itu Saudara Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi atau IJTI Herik Kurniawan mengecam tindakan pemukulan terhadap jurnalis usai sidang Fonis Syahrul Yassin Limpo. IJTI meminta agar pelaku pemukulan segera ditangkap dan diproses secara hukum. Pasalnya aksi tersebut tidak hanya merupakan ancaman terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya tetapi juga ancaman bagi kemerdekaan pers, Saudara. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis. Bukan hanya untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu IJTI mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Jurnalis Kompas TV Triksy Valencia berada di Polda Metro Jaya, tempat pelaporan jurnalis yang diduka menjadi korban kekerasan. Selamat pagi Triksy. Triksy ini kan kita tahu sudah ada laporan polisi yang sudah masuk. Apa saja laporannya, berapa jurnalis yang melapor dan bagaimana dengan kerugian yang diterima oleh para jurnalis ini yang mendapatkan tindakan kekerasan. Triksy. Ya, di sini terkait dengan laporan yang saat ini masuk memang baru ada dari satu wartawan yakni dari Kameramin Kompas TV karena juga mengalami beberapa hal ya. Bukan hanya kerusakan dari alat tapi juga ada kekerasan yang dialami bahkan sampai dikejar ataupun juga dikerubungi oleh ormas-ormas yang ingin melakukan kekerasan terhadap Kameramin Kompas TV tersebut. Jadi memang terkait dengan pelaporan tentu masih dibuka dari pihak kepolisian Aristi, terkait dengan bukti-bukti ini pun juga terus diserahkan kepada pihak kepolisian tentu yang juga harus dikawal ini adalah bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian. Apakah setelah mendapatkan laporan ini hanya diperiksa ataupun juga hanya sebatas dalam pemeriksaan saja? Karena kalau kita melihat dan juga mengingat kembali bagaimana kekerasan terhadap wartawan ataupun juga awak media lainnya ini sempat terjadi beberapa kali bukan hanya di PNTP Kor Jakarta Pusat saja, tetapi di tempat peliputan-peliputan lainnya yang juga melibatkan ormas ataupun juga pendukung-pendukung simpatisan yang merasa memiliki kedekatan ataupun juga memiliki kekuasaan di tempat tersebut. Nah inilah yang akan dikawal Aristi dan juga saudara bagaimana kemudian proses dari laporan yang sudah masuk ke SPKT Poldo Metro Jaya pada hari Kamis kemarin, bagaimana juga sudah ada bukti-bukti yang dilampirkan, termasuk juga alat-alat yang rusak yang juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah untuk sampai saat ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak Poldo Metro Jaya maupun juga seperti apa tindak lanjut dari laporannya sudah masuk tersebut dan apakah memang sudah ada laporan tambahan yang masuk dari para wartawan yang kemudian mengadukan terkait dengan kekerasan ataupun juga kerugian yang diakibatkan dari kekirisruhan yang terjadi pada saat vonis Syahrul Yassin Limpo pada persidangan kemarin. Nah kalau kita melihat juga bagaimana kemarin kekirisruhan tersebut bukan hanya melukai wartawan dari Kopas TV saja tapi juga ada beberapa wartawan lainnya yang turut mengalami pemukulan maupun juga ada yang berdesakan dan keterhimpit ataupun juga yang mengalami kerusakan alat. Karena memang ada beberapa alat yang kemudian dilaporkan ataupun juga terlihat secara langsung dari visual-visual yang memang sudah tergambarkan dan juga direkam oleh kawak media bukan hanya dari kamera yang rusak tapi juga ada dari tripod maupun juga dari barang bawaan wartawan yang kemudian berceceran di lobby depan ruang sidang PNTP Kewor Jakarta Pusat tersebut, Adisti dan juga Saudara. Maka dari itu terkait dengan laporan kita akan lihat apakah memang sampai saat ini ada laporan lagi yang masuk maupun juga keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya seperti apa tindak lanjut walaupun juga proses yang serius yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mengingat juga bagaimana terkait dengan pengamanan di PNTP Kewor Jakarta Pusat ini juga melibatkan pihak kepolisian yang kita lihat juga secara bersama dari visual-visual yang memang sudah terekam dan juga dijadikan barang bukti. Ada juga beberapa pihak dari pihak pengamanan yang mau tidak mau ini terlibat dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian berdampak kepada pihak wartawan. Ini karena memang juga dari porsi antara pengamanan dan juga pihak ORMAS yang kita lihat ini juga berseragam dan memang tertera di sana ya Adisti ini adalah forum masyarakat Sulawesi Indonesia. Mereka terang-terangan mengenakan seragam dan juga melakukan tindakan-tindakan seperti menghalang-halangi kemudian juga ada yang melakukan pendorongan maupun juga pemukulan-pemukulan dan juga kekerasan yang kemudian juga menjadi barang bukti dan ini menjadi kekhawatiran karena ini bukan yang pertama kalinya terjadi kekerasan terhadap wartawan. Dan terkait dengan pengamanan Adisti memang kalau misalnya dilihat bagaimana seharusnya dari pihak pengamanan ini selektif untuk melihat siapa-siapa saja yang kemudian diperbolehkan untuk masuk ke ruang sidang, antisipasi seperti apa yang kemudian harusnya dilakukan untuk melihat dan juga meminimalisasi terkait dengan tindakan-tindakan yang kemudian menciptakan situasi yang tidak kondusif. Karena kalau kita melihat ataupun juga ketika saya dan teman-teman media lainnya meliput sidang Syarul Yasilimpo pada saat sebelum vonis ada beberapa pihak yang kemudian juga ini dikatakan atau diduga ini adalah pendukung dari Syarul Yasilimpo melihat dari gerak-geriknya mereka menyambut kemudian juga pada saat selesai dari sidang mereka juga melakukan penghalangan terhadap wartawan ketika melakukan peliputan. Seperti misalnya ketika Syarul Yasilimpo ini selesai mengikuti sidang ketika ingin keluar biasanya memang ada momen ataupun juga waktu-waktu untuk kemudian baik Syarul Yasilimpo maupun juga dari pengacaranya memberikan keterangan ataupun juga memberikan tanggapan-tanggapan terhadap sidang yang berlangsung. Tapi kalau kami melihat bagaimana pihak-pihak tersebut kemudian menutupi Syarul Yasilimpo kemudian menjaga seolah-olah nanti akan ada tindakan yang tidak kondusif terhadap Syarul Yasilimpo maupun juga menghalang-halangi ketika wartawan ini melakukan wawancara dengan Syarul Yasilimpo. Nah inilah yang kemudian seharusnya bisa dilihat dan juga diantisipasi oleh pihak pengamanan jauh-jauh hari dari saat sidang Syarul Yasilimpo ini diadakan ataupun juga digelar sebelum vonis. Maka dari itu ketika kemarin pada saat pembacaan vonis telah dibacakan oleh ketua-hakim ketua maka terjadi keseru kemudian juga tindakan yang tidak kondusif lalu pihak pengamanan pun juga tidak bisa menguasai ataupun juga melakukan pembatasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pendorongan ataupun juga yang memaksa untuk Syarul Yasilimpo ini tidak bisa bertemu ataupun juga memberikan keterangan kepada wartawan. Nah inilah yang harus menjadi evaluasi maupun juga harus dipertanggungjawabkan dan juga diseriuskan. Adistin dan juga saudara karena kalau misalnya melihat bagaimana laporan-laporan yang sudah masuk apakah ini memang akan diteruskan apakah ini akan menjadi pertanggungjawaban baik dari pihak pengamanan Polda Metro Jaya maupun juga dari pihak Ormas yang juga melakukan kekerasan dan juga sudah terbukti ada di visual-visual yang memang juga sudah diserahkan kepada pihak Polda Metro Jaya pada saat pelaporan. Jadi kita akan kawal bagaimana pelaporan ini akan berlangsung ataupun juga ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya maksud kami? Adistin. Baik kita tentu saja menyayangkan tindakan kekerasan yang dialami oleh rekan wartawan kita pada saat putusan sidang SYL ini dilakukan. Dan kita berharap betul karena memang buktinya sudah jelas sekali visual sudah memperlihatkan kita tentu saja berharap ada tindak lanjut dari pihak kepolisian untuk segera melakukan pemeriksaan dan juga pemanggilan terhadap orang-orang yang berada dalam visual tersebut. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.